Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Guru Paranormal Ayat seribu dinar atau ayat pendatang kekayaan merupakan ayat dalam Al-Quran yang tidak lain adalah surat At-Talak ayat 2-3 Sebenarnya dalam ayat tersebut memang terkandung pelajaran mengenai pentingnya taqwa kepada Allah Dikatakan sebagai ayat pendatang kekayaan karena di dalamnya jelas tertera janji Allah bahwasannya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap cobaan Serta janji bahwasannya Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka Kesemaunya itu ditujukan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Dimana tertera jelas dalam arti ayat seribu dinar yakni Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu Bukan serta merta dapat menetangkan kekayaan dan kerezekian dengan tiba-tiba begitu saja Tapi harus diamalkan dengan tata cara tertentu Nah ada waktu yang cocok membacakan ayat seribu dinar agar mustajab mengabulkan apa yang kita inginkan Disinilah akan kami tunjukkan kepada Anda kapan saja waktu yang tepat untuk mengamalkan ayat kekayaan ini Yuk simak selengkapnya informasi penting ini Namun sebelum tahu ayo subscribe dulu di channel Guru Paranormal Aktifkan ekor lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar ilmu spiritual dan supranatural Ataupun bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like 5 Waktu Yang Cocok Membaca Ayat Seribu Dinar Yang pertama setelah sholat subuh karena di waktu itulah otak kita masih segar Sehingga doa afirmasi positif yang terkandung dalam arti ayat seribu dinar mampu terserap dengan baik dalam pikiran kita Sebab itulah dianjurkan untuk membaca ayat ini beserta arti doanya Kedua ketika hendak berangkat kerja Dianjurkan dibaca satu kali minimal ayat seribu dinar ini untuk memberikan inspirasi positif dalam pekerjaan kita Sehingga diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam bekerja Kemudian yang ketiga setelah sholat hajat atau tahajud Di sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab terkabulnya doa-doa Sehingga dianjurkan Anda melakukan amalan ayat seribu dinar ini di waktu tersebut Yaitu setelah sholat hajat atau tahajud Keempat, waktu sahur Yaitu waktu menjelang subuh karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa Ketika Ramadan tiba Anda bisa mengamalkan ayat seribu dinar ini karena di bulan puasa itulah waktu yang sangat baik terkabulnya segala doa Yang kelima, ketika merasa gelisah dengan masalah finansial Nah, ketika Anda merasa tertekan dengan kebutuhan yang mendesak serta hutang Dianjurkan membaca ayat seribu dinar sebanyak 33 kali setiap hari Insya Allah, hati akan diberikan ketegaran dan ketenangan dalam menghadapinya Serta diberikan jalan keluar secara tak terduga dalam menghadapi masalah finansial Dan itulah waktu-waktu yang cocok membaca ayat seribu dinar semoga bermanfaat Ada pun bagi Anda yang ingin mendapatkan ijazah ayat seribu dinar langsung dari pakar ilmu spiritual yaitu Kang Mas Ruhan Maka silakan Anda bisa kunjungi website resmi beliau di www.ayatseribudinar.com Atau silakan Anda bisa kontak admin Kang Mas Ruhan di 082-223-338-771 Atau di 085-712-999-772 Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton